Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Perkenalkan saya Baisal Rizdianto Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Apabila Jurnal kita sudah terindik di DOAC Kemudian apa yang harus kita kerjakan Jadi kalau sudah terindik di DOAC Jadi kewajiban kita adalah mengupload XML Dari artikel-artikel di jurnal kita Nah Untuk bisa mengupload kita harus login dulu Login dengan Ini 26568020 itu EISSN jurnal saya Jurnal saya Journal of Pragmatic Research itu Hanya punya EISSN Tidak punya PISSN Karena Paradigmanya sudah online semua Jadi tidak pakai cetak Ya Oke jadi Biar Nanti penulisnya mencetak sendiri Jadi ini ya Nomor EISSN ini akan menjadi Username Nah passwordnya itu kalau kita lupa Nanti ada reset password Diklik Akan masuk ke email ketika kita mendaftarkan DOAC itu Kalau punya saya JOPR 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 Nanti akan kita suruh menyebutkan new password Ya Oke kita masuk ke sini Nah nanti kita klik publisher area Ya Kita masuk ke jurnalnya dulu Masuk user home User home Kita klik User home Masuk journal manager Kemudian kita klik import Or export data Nah ini lagi login Kita klik DOAC export plugin Nah nanti akan ada opsi 2 Export issues Export article Jangan kita upload satu-satu artikel Nanti capek Export issues Jadi diunggah satu Satu issues satu-satu edisi Nah saya ingin mengupload Edisi yang terakhir Kita klik Volume 2 nomor 1 2020 Kita klik export Ya Kalau kita klik export Nah nanti akan ada di Download ya Download Nah berarti belum Kita klik dulu Export Nah ini Ini filenya Ya Kita lihat Nah ini Unconfirmed Unconfirmed Coba kita cek tadi Hasil Enggak Unduhan Ini dianggap file berbahaya Padahal enggak Ya Nah ini Journal 17 Ya Nah Kita masuk lagi di Ini Publisher area Kemudian kita klik Upload Upload Artikel XML Ya Upload Artikel XML Kita klik Choose file Ya Tadi kita cari Di download Ada journal XML Nah kita klik upload Kita klik upload Kita klik upload Kita klik upload Nanti statusnya akan Pending Ya Statusnya pending Nah pending Pending ini Nanti tunggu Satu menit lah Nanti akan keluar Datanya Nah untuk mengujinya Anggap saja sudah Satu menit ya Kita di archive Nah kita lihat Volume Dua nomor satu Kita pilih Artikel Yang Kita pilih Acak saja Misalnya artikel Yang kedua ini Nah Ini artikel Dari Pakistan Ya Jurnal masih baru Tapi penulisnya Dari Turki Dari Pakistan Dari luar negeri Ya Kita klik Ini sudah saya pasang DOAC Directly ke Jurnal saya Journal public research Nah Kita klik disini Kita pasti Artikelnya tadi Judul tadi Ada tidak Nah ini berarti ada Ya Sudah ada Nah dan kita Bisa klik Ke full textnya Nah Seperti ini Ya Jadi sudah Keluar Kemudian Nah Seluruh artikel Sudah Ada Di DOAC Nah ini Jadi jangan sampai Kita lupa upload XML ketika Sudah selesai Publish Nah ini contoh Semua artikel Yang ada Di DOAC Ya Oke Demikian Demikian saja Cara yang mudah Untuk Mengupload XML Di DOAC Sehingga Data Bisa kita export Masuk ke sini Dan akan Memperluas Jaringan Indexing Jurnal kita Dan Semoga Segera Teresitasi Teresitasi Dan bermanfaat Bagi orang banyak Oke demikian Apa yang saya sampaikan Assalamualaikum Tidak